Intro Andai diberikan kesempatan kepada orang yang meninggal dunia Dan melihat betapa mencekamnya suasana hari kiamat Betapa menakutkannya pada hari pembalasan itu Mereka berharap sebelum terjadi hari kiamat Di dalam kubur mereka sudah merasakan betapa berat dan tersiksanya Jika kurang amal salih, jika kurang sodaka Seandainya penduduk kuburan diberi kesempatan untuk hidup lagi Dan punya waktu satu menit Maka dia akan menjadi orang salih Niscaya dia akan menjadi orang salih sekuat tenaga Tetapi kalau kita bertanya Amal salih apa yang pertama kali dia lakukan adalah bersedekah Kenapa bersedekah? Inilah biang kerok yang menjadi penyebab Kenapa seseorang tidak bisa beriman kepada hari kiamat Kalau kita periksa Kenapa sedikit sekali diantara kita yang beriman kepada hari akhir Lemahnya keimanan kita pada hari akhir adalah Disebabkan terlalu materialistiknya Cara berpikir kita, sikap mental kita, dan tujuan-tujuan kita Tabir Tabir materi inilah yang membuat kita tidak bisa menyingkap rahasia Keagungan yaubil akhir Tentang ketegangan huru hara yang terjadi pada hari kiamat Makanya Kenapa orang meninggal dunia itu Jika diberi kesempatan untuk hidup lagi Amal salih pertama yang akan dikerjakannya adalah Bersedekah Bersakat Berinfak Berwakaf Bahkan berjihad harta Kenapa? Karena harta inilah sebetulnya biang kerok fikiran kita sendiri Alamkah indah Orang bersedekah Dekat dengan Allah Dekat dengan suka Dekat dengan suka